Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini Kita akan main anime adventure Dan gue akan ngebahas Ini lanjutan ya dari kemarin Yang top 5 support Sekarang gue akan ngebahas Top 5 hybrid Oke Termasuk hybrid EVOV Jadi ada yang bener-bener pure hybrid Sama yang hybrid EVOV Dimana kalian mesti upgrade dulu Baru dia bisa jadi hybrid teman-teman ya Beda sama si Toshiro Beda sama Usopp yang emang dari awal Dia itu udah hybrid gitu Ada tulisan ya Kalau kalian liat ini ada hybrid Sedangkan kalau kayak Escanor Itu dia ground ya Dia mesti di upgrade dulu Baru bisa jadi hybrid Alright ya Di posisi pertama teman-teman ya Jelas Jelas Sudah sangat jelas ya The best of the best Mamang Escanor Ini udah Bruh Gak ada yang bisa ganggu gugat sih Ini hybrid nomor 1 saat ini cuy Hybrid nomor 1 saat ini dipake dimana aja Infinite Raid story Raid Ya Turnamen Infinite Castle Semua dipake dia Escanor One of the best cuy Kalau kalian liat Dia damage nya tuh GG banget pak Sumpah Damage itu nyampe Nyampe 100 minimal ya Minimal Kalau kalian gak reaper sekalipun Itu dia tuh bisa sampe 150 ribu guys Dengan SPA yang sangat rendah gitu kan Udah gitu range nya gede banget Ya dan dia Dan dia Dia uniknya Dia tuh ada Skill namanya Sunshine Dimana Bukan skill sih Bukan skill ability ya Maksudnya Skill dimana Setiap wave Dia akan dapet tambahan damage Dan itu dia Maksimal 15 wave Setau gue sih maksimal 15 wave ya Jadi maksimal 15 wave Damage dia akan tambah terus Tapi damage nya fix sih Damage nya fix ya Jadi Emang di akhir-akhir Itu damage kalian pasti Kira-kira 150 sampai 160 ribu Dengan SPA ya 5 sampai 6 lah Antara-antara segitu temen-temen ya Kalau gue sih 5,1 Kalian bisa liat Gue 5,1 Tapi range gue agak kurang Range gue 38 ya Ada orang yang Dapet range nya yang gede banget gitu Sampai 40 Bahkan sampai Sampai 50 pun ada sebenernya Apalagi kalau misalkan Kalian sniper ya Trade kalian tuh sniper Kemarin gue trade sniper aja tuh Sampai 48 lebih gitu Jadi kalau misalkan Kalian punya trade sniper Dia range nya gila banget pak 50 guys bayangin 40 sampai 50 Dan dengan damage segitu Ya Dan dengan SPA kecil Hybrid pula Bruh Ini udah gak ada obat sih Dan dia Harganya juga Ya bisa dibilang standar Gak terlalu mahal Gak terlalu Murah juga ya Dibilang murah banget Gak juga sih sebenernya sih Dia Di akhir-akhir Agak lumayan gitu Apalagi kalian bisa taruh dia 3 gitu kan Kalian bisa taruh 3 escanor Kalian mesti naikin semua Kalau misalkan turnamen ya Tapi Ya ini escanor Nomor 1 pasti pak The number one ya Namanya ada The one pak ya Nah sesuai dengan namanya Dia the one Dia nomor 1 Jadi bener-bener gak ada yang bisa kalahin sih Ya Gue sangat Recommend banget Kalian dapetin escanor Gue aja ya guys ya Gue sampe ngumpulin 3 escanor nih 1 2 3 Karena apa Karena gue pengen Nyari trade yang bagus di escanor Ini kan trade gue sekarang masih reaper gitu kan Gue pengen gacha lagi Sayang gitu Sebenernya Takutnya ilang gitu kan Jadi Mendingan yaudah Gue gacha aja Escanor sendiri Nah ini ntar akan gue gacain juga Termasuk statusnya nanti Kalau bisa dapet yang Ripple S Lebih bagus lagi gitu temen-temen ya Se 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 OP itu pak Escanor pak Dan selama itu dia meta ya Dia meta udah lumayan lama sih Lumayan lama metanya nih Udah dari update berapa 6 apa 6 apa 7 gitu Escanor Jadi ini masih meta sampe sekarang Sampai sekarang Bayangin guys Makanya orang pada rela Jadiin dia unik lah Jadiin dia Celestial atau divine Sampai beli-beli Hero token ya Karena emang Meta terus gitu Gimana ya Unit-unit meta tuh Emang gak bisa pak Beda sama kayak STD Dimana Meta nih Besok next update Udah berubah gitu metanya kan Kalau ini beda Meta ya tetep meta gitu Emang dari dulu ini meta nih Escanor ini Makanya Dia tetep nomor 1 Temen-temen ya Oke Kita lanjut ke Unit selanjutnya Yaitu adalah Usopp God Yes Usopp God ya Ya Kalian udah Udah tau lah ya Kalau kalian nonton Showcase-showcase Usopp ya Udah jelas banget Usopp ini pasti masuk Top 5 lah Pasti masuk top 5 Why? Ya Damage gede banget Damagenya gede banget Walaupun dia Dia rada unik Dia bukan kayak unit biasanya Dimana dia langsung nyerang Si Usopp ini tuh Naruh trap Dimana kalau musuhnya Lewat trapnya Baru dia kena damage Itulah kenapa Kalau kalian mau Evolve si Usopp Takedownnya tuh Cuma 1000 Jadi gak Biasakan takedown 7500 gitu ya Jadi kalau Usopp itu Cuma 1000 Karena emang susah pak Karena dia tuh kayak Semacam apa ya Semacam Buat penjaga Di belakang aja sih Jadi paling bagus Ditaruh di paling belakang Emang bener ya temen-temen ya Ditaruh di paling belakang Supaya dia bisa Ngeluarin trap-trap Jadi kalau misalkan Ada yang lewat Dari unit-unit kalian Misalkan kalian Taruh Escanor gitu Ada yang lewat Dari Escanor Nah dia baru matinya Sama si Usopp ini Dan banyak orang juga bilang Usopp ini Boss killer Karena emang Damagenya gila banget Kalian bisa liat damagenya Sampai 600 ribu pak 600 ribu Dan dia bisa naruh Maksimal 10 trap Pak ya 10 trap Kalian bisa baca tuh ya 10 trap Jadi 1 trapnya itu Damagenya 600 ribu lebih Ya kalian bayangin aja deh Damagenya 1 600 ribu lebih pak Dia bisa naruh 10 trap Itu baru 1 Usopp guys Itu baru 1 Usopp Kalau misalkan kalian bisa Taruh 3 Kalian kanan-kanan Usopp bisa taruh 3 kan Kalian taruh 3 Dan 3-3 nya Nge-deal damage 600 ribu Ya 600 ribu dikali 30 Udah that's it men Damagenya gila banget Stong banget guys Stong parah banget Dan ya gue bisa bilang Ini Usopp ini Nomor 2 sih Udah sih Top 5 sih Udah gak ada debat lah Udah the best lah Dan ini Dan dia Dan dia lagi meta juga Suka banget dipake di turnamen 3 turnamen terakhir Selalu pake Usopp Terus Infinite Leaderboard Juga ada yang pake Usopp juga Raid semua Bahkan Infinite Castle pun Itu pake Usopp juga Karena Kalo kalian tau kemarin Gue sempet nge-stuck gitu Karena bossnya kuat banget kan Nah sekarang udah ada Usopp Mati pasti sama Usopp Se-OP itu Pak Usopp Pak Sumpah Jadi ya Usopp nomor 2 Udah jelas temen-temen ya Oke Kita lanjut Ke unit selanjutnya Yaitu adalah Aizen Yes Aizen Gimana ya Menurut gue ini masih Salah satu hybrid Paling bagi suka sih Menurut gue ya Karena dia masih full AOE Ya walaupun emang SPA nya Ya 14 Sekian lah ya Tapi Dia masih Damage nya masih lumayan bagus banget Sampai 300 ribuan Dan range nya juga bagus 30 ke atas lah temen-temen ya Apalagi kalo misalkan Kalian dapet rate nya yang bagus gitu Kalo misalkan Celestial Atau Divine Atau Unique bahkan ya Kalo kalian dapet Unique Wah dia meta parah sih Dia meta parah Dimana damage nya tuh bisa nyampai Satu juta mungkin ya Damage nya bisa nyampai satu juta Full AOE Hybrid Multi hit lagi Escanor kan gak multi hit kan Dia multi hit pak Jadi di akhir-akhir Itu dia multi hit Lalu Range nya emang Lumayan GG banget Apalagi kalo kalian tambahin Kisuke Kalian tambahin support lagi Lebih GG lagi temen-temen ya Cuman ya emang sih Agak kurangnya di bagian SPA nya aja Emang agak lemot dia nyerangnya temen-temen Makanya kalo bisa Kalian dapet stat potentialnya tuh Yang S nya tuh di SPA kalo bisa Kalo bisa sih double S atau triple S gitu kan Itu baru bagus lagi Terus kalian pake curse nya itu yang nurunin SPA Jadi dia bisa mungkin Mungkin sekitar 10 sampe 11 Jadi ya bisa agak Agak dikurangin lah Ya kekurangan dia dimana di SPA itu agak dikurangin Ya Tapi menurut gue Aizen masih Salah satu yang bagus juga Meta Not really Meta udah gak terlalu sih Meta udah gak terlalu ya Karena udah tergantingan sama Escanor kalo meta Turnamen meta Infinite leaderboard meta Tapi ada juga yang pake Aizen sih Tapi kebanyakan Aizen nya yang unik Jadi kalo emang dia Udah punya unique Aizen Yaudah pasti dipake kalo infinite leaderboard Tapi Ya Aizen ini masih bagus banget Gue recommended juga buat kalian Kalo misalkan kalian udah punya Escanor Udah punya Usopp Ya kalian bisa dapetin Aizen ini Untuk hybrid selanjutnya Tambahan damage temen-temen ya Dan dia juga punya skill Tanzen Saimin Walaupun skillnya gak Ya kadang-kadang guna Kadang-kadang gak juga sih Dimana skillnya tuh kayak Mir-mirip kayak di STD lah Dimana dia ngasih kayak barier Di depan markas kalian Di depan base kalian Jadi musuhnya gak bisa masuk Tapi cuman untuk beberapa detik doang Ya ya Mirip-mirip kayak gitu lah Mirip-mirip kayak di STD lah ya Oke Kita lanjut ke unit selanjutnya Yaitu adalah Hoburu Ini 1 unit baru Secret Susahnya minta ampun dapetnya Gue 4 hari untuk dapetin dia Dan Ya Sangat Sangat GG sih menurut gue sih Sangat GG Karena Pertama Dia sempet Sempat di buff temen-temen ya Kemarin dia Damagenya tuh Nyampe 300 ribuan gitu Cuma sekarang Udah di Di buff Itu masuknya buff sih Gue bukan bilang di nerf ya Karena di buff Jadi time stopnya dia Dia punya ability namanya time stop Walaupun sebenernya bukan time stop kayak Goju sih Lebih ke freeze Dan Itu tuh cepet banget Cooldownnya Cooldownnya cepet Damagenya juga oke Nyampe 150 ribu Pokoknya 150 ribu ke atas lah Dengan SPA 5 Gue sih dapetnya SPA 5,1 ya Tapi kalo kalian beda ya Yaudah Pokoknya antara 5 sampai 6 lah Dan range-nya itu gede banget Gila Range-nya tuh udah hampir setara sama Escanor Kalian bayangin dah Jadi time stop dia Freeze dia Itu Udah gitu ya Dia Cepet banget time stopnya pak Kayak 15 detik Jadi Kalo kalian udah full Upgrade dia Itu tuh dia 15 detik sekali Itu nge time stop Tapi lebih ke freeze sebenernya sih Jadi yang Yang kena Yang kena freeze-nya itu Itu cuman yang di sekitar Area serangan dia doang Yang di luar gak kena Jeleknya gitu doang cuy Cuma tetep sih 15 detik sekali cuy Itu Itu gila banget sih Itu gila banget Jadi ya Sangat 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 worth it Gue tadi pengen masukin dia Di Nomor 3 Ya Jadi Aizen tuh sebenernya nomor 4 Cuman Dia tidak full AOE pak Serangannya sayangnya dia gak full AOE Kalo misalkan dia serangannya full AOE Wah Gila sih Mungkin dia nomor 1 aja Ngalain Escanor mungkin Mungkin kalo dia full AOE Escanor pasti kalah sih Escanor pasti kalah Karena ya Ya kalian bisa liat lah Dbqf segitu gitu kan Dengan SPA 5 Ada time stop pula Abis itu harganya juga Amat Amat Escanor Masih lebih mahal Escanor gitu Jauh Jadi lumayan Lumayan gegil lah ya Ini si Homuru ini Jadi kalo kalian bisa dapetin Silahkan dapetin ya temen-temen ya Kalo bisa kalian pakein lagi tuh Sama Nail Kalo gue disini gue pakein Nail Supaya dia nambahin critical change 17% loh pak Lumayan banget gak sih Jadi ya lumayan gegil lah Si Homuru ini temen-temen ya Oke Kita ke unit selanjutnya Ya Tadinya gue agak bingung Di unit yang terakhir ini Unit nomor 5 ini Gue agak bingung Antara Luffy Atau Mami Jadi Ada dua gini cuy Yang pertama Mami sama Luffy temen-temen Tapi Akhirnya gue pilih Luffy Why? Kenapa? Karena Pertama Luffy lebih murah Jauh lebih murah daripada Mami Dia tuh harganya sama-sama Kayak mirip-mirip sama Homuru Jadi murah lah Murah banget Dia murah Damagenya gede banget SPA-nya lebih kecil ya Kayak cuma 6 gitu Dan range-nya juga jauh Dan dia Con Apa? Con AOE lagi Circle AOE-nya juga gede Kalian bisa liat Gila sih Ini satu unit Lumayan GG juga MC yang GG Biasa kan MC jelek kan Kayak Meliodas Siapa lagi MC-MC jelek gitu kan Nah ini Kali ini MC-nya bagus nih MC-nya bagus Masuk top 5 lah Top 5 hybrid ya Ya itu Itu untuk Luffy Ya kalian bisa liat Itu gue Luffy Damage segitu Itu pun Trade-nya masih culing guys Ya masih culing Dan ya Start potentialnya juga Damagenya tuh masih S- Jadi kalo misalkan kalian bisa dapetin Double S ya Bah gila deh Damagenya gede banget sih Bisa 200 ribuan lebih pak 200 ribuan lebih Hybrid SPA kecil Range jauh Udah the best sih Murah Dan dia bisa taruh 4 Luffy bisa taruh 4 pak Jadi beda sama Homuru Homuru 3 Escanor 3 Usok 3 Aizen 3 Luffy 4 Jadi ya Sangat-sangat gigih sih Gue recommended Kalo Luffy Kalian dapetinnya tuh Divine Atau Celestial Itu udah paling bagus pak Unique sebenernya bagus sih Harganya jadi jauh lebih murah gitu kan Kalo unique cuman Kalo dari segi damage Gue lebih suka dia Kalo Divine sih Divine dia bagus banget sih pak Jadi ya Itu dia untuk Luffy Sangat-sangat recommended juga Kalian bisa Kalo kalian bisa dapetin dia Dapetin Dan kalo mau naikin Trade-nya sekalipun Ya gue bilang Naikin aja sih Karena dia Beberapa kali suka dipake juga Di turnamen Kemarin sempet dipake Lalu di Infinite Castle Pasti kepake banget ya Infinite Castle Lalu ada Raid Kepake banget Story Apalagi dia story ya Dia kan murah kan Jadi untuk story ini Bagus banget ya Untuk story bagus banget Hybrid pula Murah lagi Bisa taruh 4 lagi Paket lengkap Anjir nih Luffy ini Jadi kalo kalian bisa dapetin Luffy Dapetin trade yang bagus Ya gue sangat recommended juga sih So ya itu dia temen-temen Untuk top 5 hybrid Ya kalian bisa komen di bawah Kalo menurut kalian Top 5 hybrid tuh siapa aja Tapi ini versi gue Opini gue temen-temen ya Sebenernya banyak sih Ada Mami Ada Boros Gitu kan Tapi ya still Ini top 5 menurut gue sih Bukan cuman dari segi damage doang Tapi dari segi Ability Keunikan segala macem ya Ini top 5 menurut gue Jadi kalo kalian punya Versi kalian sendiri Tulis di kolom komentar ya temen-temen ya So ya itu dia untuk Video kita kali ini Thank you temen-temen yang udah menonton Dari awal sampe akhir Like-nya yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe-nya yang mau Gak usah disiap video apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Coo Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.